Pak, aku boleh ke situ enggak, Pak? Ambil satu lagi. Jokondola, rawani, yocok. Berani kok aku, Pak? Oh, lah berani ya, Kak. Di dusun Taman Ayu, Lumajang, Jawa Timur ini, aku bisa menemui salah seorang pencari anggrek hutan sekaligus ikut berburu anggrek. Pak Sugianto sudah 10 tahun menjadi pencari anggrek hutan. Masuk keluar hutan sudah menjadi santapannya sehari-hari. Aku yang baru mengikuti bapak beberapa menit saja, sudah merasakan susahnya mencari anggrek. Aduh, capek banget nih. Jalanin anjak banget. Banyak peranting pohon. Aduh. Mana sih ini, Pak, anggreknya? Itu dong, dok. Bunga ini, itu buang bunga anggrek. Yang mana, Pak? Yang itu, bunga anggrek. Yang yang lepit itu bunga anggrek. Anggrek biasa hidup secara liar di pohon-pohon yang ada lumbutnya seperti pohon bulu ini. Tapi, karena belum masuk musimnya, anggrek yang bapak ambil belum berbunga. Kata bapak, anggrek-anggrek ini akan mulai berbunga pada musim kemarau. Ditunggu kini, saya, dok, ya. Sambilnya bunganya. Iya, Pak. Hati-hati, ya, Pak. Tak cuma besar, tapi pohon yang bapak mau panjat ini posisinya miring dan tepat berada di samping jurang. Anggreknya biasa tumbuh di sela-sela batang pohon seperti yang ada di pohon bulu ini. Wah, bapak kayaknya sudah dapat anggrek ya, tuh. Aku jadi mau mencoba manjat juga. Pak, aku boleh ke situ, Pak? Ambil satu lagi. Berani kok, aku, Pak. Berani kok, Pak. Berani, ya, nggak apa-apa. Aku takut nih, kata, tapi aku mau bantuin bapak. Tinggi banget di bawah itu jurang. Kaki aku udah gemetar aja buah, aku takut banget. Ketakutanku dengan ketinggian benar-benar bikinnya liciut. Bapak kok kayaknya gampang banget ya ngambil anggreknya. Aku benar-benar salut sama bapak. Pohon sebesar dan sebahaya apapun nggak bikin bapak takut. Pak, dapat berapa tadi? Ini dapat dua, dok. Ini anggrek rantai, ini anggrek kuas. Ini kalau anggrek kuas bentuknya kayak gimana, Pak? Ini bentuknya, kembangnya ini ya ada yang putih, ada yang biru, warna-warni. Anggrek hutan di sini ada berbagai jenis. Selain anggrek rantai dan anggrek puas, kayak yang bapak ambil ini, masih ada lagi anggrek jenis lain yang mau kita cari. Karena pohon yang mau bapak panjat ini tinggi banget dan posisi anggreknya ada di tempat yang susah. Bapak bisa dicapai, jadi bapak harus pakai bantuan tali buat naik. Yeay, akhirnya nyangkut juga. Sekarang bapak mau coba manjat. Aku tunggu di bawah aja ya, Pak. Bapak nanti naik ke pohon ini, pakai ini, pakai tambang ini diiket di kaki. Nggak ngebayang ini aman atau enggaknya. Lihat deh, pohonnya tinggi banget. Aku aja ngeri banget, nggak tahu aman apa enggak ini. Pohon yang bapak panjat ini tinggi banget. Sumpah, ini bikin aku deg-degan kalau melihat dari bawah. Bapak hati-hati, Pak. Kalau capek, istirahat aja di situ dulu, Pak. Jangan dilanjutin ke sana. Meski usia bapak udah lebih dari separuh abad, bapak masih lincah banget manjat dari satu pohon ke pohon lain. Duk, tolong, dok. Bantuin bapak. Kayu itu tolong di naik nonang bapak sini, dok. Iya, tunggu ya, Pak. Iya. Karena posisi anggrek agak sulit dijangkau, bapak harus pakai bantuan kayu. Aduh, itu mau jatuh anggreknya. Nanti kalau jatuh anggreknya jadi hancur. Enggak, 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 enggak pelan-pelan. Aduh, kalem, kalem. Anggrek selancar ini, kata bapak, memang sensitif banget. Kalau jatuh sedikit saja, bisa rusak dan enggak bisa berbunga lagi. Aduh, anggrek selancarnya ternyata lumayan berat. Aduh, ini keberatan, jadi ini jatuh. Kayunya berat banget, tangan aku sakit nih kebeset-beset. Aduh, mudah-mudahan anggrek yang sudah susah, payah diambil bapak, enggak rusak. Cuma gara-gara aku enggak bisa nahan kayu. Pak, ini gimana anggreknya, enggak hancur kan, Pak? Enggak, masih bagus. Masih bagus. Iya. Enggak, nanti bisa diperbaiki lagi nanti. Alhamdulillah, aku jadi lega. Sama seperti anggrek lantai dan puas, anggrek selancar juga belum muncul bunga. Jadi, harus dirawat dalam media pakis dulu selama beberapa bulan. Kata bapak, anggreknya yang diambil sudah cukup nih. Tinggal dibawa ke rumah. Pak, ini anggrek yang tadi kita ambil, langsung ditaruh ke pakis. Iya. Terus kalau kepanjangan gini, bisa ditaruh ke pakis? Iya, juga bisa. Tapi ya jelek, kan? Jadi harus dikotong dulu? Harus dikotong dulu. Anggrek selancar ini memang unik. Kalau tumbuh dan berbunga, dia akan memanjang ke bawah. Bisa 30 sampai 50 cm. Untuk ditaruh di media pakis, daun anggreknya harus dipotong dan dipilih mana yang bagus. Biar anggreknya kuat, menempelnya harus pakai serabut kelapa. Biar anggreknya kalau dikotong dulu. Terima kasih.